Nih, apabila kita matikan, matikan TV-nya, maka tuner pun berhenti bekerja, karena kenapa? Tuh, kipas pun berhenti bekerja, apabila kita start, apabila kita start, maka tuner bekerja lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, ketemu lagi di bengkel mobile service, bengkel tempatnya teknisi-teknisi pemula kumpul Kayaknya teman-teman, nih tuner digital yang sesuai permintaan teman-teman Jadi, kita akan merakit, akan tetapi bukan cuma sembarang merakit Kita membuat konsepnya terlebih dahulu, agak rapi dan juga aman Bagaimana caranya? Halus Kayaknya teman-teman, fokus, fokus, dan fokus Nih, ya kalau masang ininya sih, udah Sama lah seperti yang lainnya, karena kenapa? Di sini ada pin-pinnya, ada pin-pinnya yang mana IR out, yang mana IR in Kalau untuk IR apa namanya? Kalau untuk IR in atau out, itu nggak jadi masalah Nggak jadi masalah, yang penting kita ngambil IR bagian in aja Kita bagian di sini, yang in, yang di sini yang in Kita hubungkan ke bagian yang out di televisi Nih, nanti bagaimana caranya untuk membedakan yang mana out, yang mana yang in Tapi, kita membuat Membuat apa namanya? Kita membuat modul dulu Modul untuk Kita membuat modul untuk cut off-nya Kita akan membuat modul untuk cut off-nya Agar terlihat rapi dan juga ganteng Seperti itu Nih, kipas Nih, kipas Nih ada modul Nggak ada papan PC20, bukan modul, maaf Kita tempelkan dulu, kita tempelkan dulu Supaya nempel seperti ini Jadi, nanti konsepnya Nanti konsepnya ini seperti ini, teman-teman Nih, seperti ini Ganteng, kita bikin ganteng Kita bikin ganteng seperti ini Jadi, enak Tinggal tancap aja Nah, ini kita potong aja yang bawahnya Karena-kenapa Di papan PCB Kita hanya memerlukan Ground Doang Atau ground aja Seperti itu Oke, ini udah seperti ini Dan fokus Fokus Untuk yang pemula Fokus Awas, jangan kedip Dan jangan skip Nih Kita memerlukan Empat buah dioda Dan perhatikan pada dioda ini Oke, blur ya Blur, blur amat Nih Disini ada gelang cincin Disini ada gelang cincin Maka gelang cincin yang putih ini Kita satu arahkan Ke satu posisi arah Gimana bang? Oke Nih, tong Perhatikan Nih, kita buat Kita searahkan Ini seperti ini teman-teman Ini seperti ini Ini jadi searah Merahnya Kesini semua Oke, kita solder dulu Ini teman-teman Ini kurang lebih seperti ini Kurang lebih seperti ini Ini untuk bagian plusnya Dan ini untuk minnya Nanti ini untuk kipas Nanti ini untuk kipas Teman-teman Untuk kipas Dan kita rapikan dulu Dan kita akan memasang Transistor regulator 7812 TR7812 Ini disini teman-teman Ini disini Kita taruh disini Jadi tolong perhatikan Ini untuk Ini untuk plusnya Ini untuk minnya Nah, ini untuk Transistor regulator ini Kita pasang Seperti ini Nih Seperti ini boleh Atau kita Lebih kebawahkan lagi Nggak jadi masalah Kita sesuaikan Ini Ini dia Ini kaki pertama Ini kaki pertama in Tengah ground Dan yang ketiganya Ini adalah outputnya Jadi berapapun yang keluar dari sini Ini ada pengaman Pengaman untuk Tuner ini Untuk tuner ini Supaya stabil Berapapun yang keluar Eh, berapapun yang masuk Dia akan mengeluarkan 12 pol Jika yang masuknya Di atas 12 pol Seperti itu Oke, seperti ini Dan Kita akan memasang Penyetabilnya Atau pemfilter tegangannya Kita akan memasang Pemfilternya Itu sebuah elko Ukurannya berapa bang? Terserah Terserah Yang penting Di atas Polnya Yang penting di atas 20 pol 25 pol Gak jadi masalah Untuk mikronya Terserah Seharusnya disini teman-teman Ini disini Ini Untuk hitam dan merahnya Untuk hitam Ditaruh di netralnya nih Ini Untuk hitam Ditaruh di netralnya Dan ini disini Awas ingat Jangan sampai terbalik Ini disini Ini seperti ini Rapikan dulu Rapikan dulu bawahnya Kita gunting dulu Nih teman-teman Nanti ini akan kita sambung Ke bagian ground Dan ini kita akan sambung Ke bagian merah Ini adalah bagian outputnya Kita akan membuat outputnya terlebih dahulu Kita akan membuat output terlebih dahulu Teman-teman Ini kurang lebih seperti ini Ini kita sambungkan Jadi Bagian Ini bagian outputnya Ini nanti untuk tuner ini Dan kita akan pasang disini Teman-teman Kita pasang disini Nah seperti ini Jadi ini Otomatis untuk cut off Otomatis untuk cut off Jadi disaat Klipek bekerja Ini selalu Mendapatkan Sirkulasi Atau selalu Adam lah Dalam kata arti seperti itu Kita akan sambungkan dia Kita akan sambungkan dia terlebih dahulu nih Kita akan sambungkan bagian hitamnya Dan juga kita akan bagian Kita akan sambung bagian merahnya Teman-teman Terserah Mau di kaki elko Nggak jadi masalah Nih Mau di kaki elko ini Nggak jadi masalah Mau di kaki dioda ini Nggak jadi masalah Kita pasang aja nih Yang sedikit berdekatan aja Dengan kaki dioda Oke teman-teman ini Tinggal kita pasang B plus nya Kita pasang B plus nya Di bagian ini teman-teman nih Ini ada Ini ada ground Ini ada awas dan terbalik Ini ada ground Dan disini ada B plus Jadi Satu Dua Tiga Tiga kaki ini Ini untuk Apa namanya Ini untuk B plus nya Awal ini sih Ini B plus nya Ini kaki nomor tiga Dan kaki nomor empat Untuk ground nya Dan sampai terbalik Ini teman-teman Seperti ini Seperti ini Ini B plus dan tuner Sudah kita pasang Dan kita tinggal Menyatukannya Tinggal kita menyatukannya Seperti ini teman-teman Nih Kita paskan di bagian Ini Ke kaki Ke bagian hatch nya Tuh teman-teman Ini pas banget Ganteng banget teman-teman Ini ganteng banget Kita akan Tempelkan dia terlebih dahulu Nih teman-teman Ganteng gak Ini pas banget Pas banget Sama dudukan kakinya nih Jadi Enak Tinggal kita tancap Tinggal pasang Dan ini udah Udah jadi regulator nya Udah jadi regulator nya Jadi sebuah modul nya Tinggal kita pasang aja Ke tipi Dan Langsung jelap Langsung jadi Seperti itu Kita akan Mulai memasang pada Televisinya Perhatikan Nih disini Tertulis Ada ground Ada L Oh gak kelihatan Maaf Nih disini Ada ground Ada Bentar F-O F-O ada L-O dan R-O Nih Nih F-O ini video Ini video Ini L Ini R Ini video ini Untuk spekker Dan nanti Kita akan mengambil Bagian I-R Bagian In nya Mana ini I-R-In Nih RIN I-R-In Ini yang akan kita hubungkan Ke bagian Apa itu Bagian konektor Ini I-R disana Seperti itu Ini ada Tempat buat soketnya Teman-teman Nih Ada buat tempat Soketnya Nih Nih nanti Terbalik juga Gak jadi masalah Gak apa Yang penting Groundnya Jangan sampai terbalik Nih Nih ada Kalau untuk Di TV W.com Atau TV Yang lain Terserah lah Yang penting Kita akan menghubungkan Kepada konektor RCA Atau konektor Yang bagian Kita sambungkan Biasa ke presidi Atau yang lain Ini kita sambungkan Kesini teman-teman Kita sambungkan Kesini Ini teman-teman Ini 2 pin data Nih 2 pin data Bentar Ini 2 pin data 1 ground Jadi Kita masang 2 juga Gak jadi masalah Kita masang 2 itu Gak jadi masalah Ini Karena kenapa Yang 1 ground Ini bersifat mono Bersifat mono Jadi Ini yang groundnya Saya abaikan Groundnya saya abaikan Kita akan memasang disini Kita akan memasang disini Teman-teman Ini Dan Ini pun Ini pun Ini Amat Sangat pas Ini bagian datanya Ini bagian data Kita tinggal solder aja Tinggal kita solder aja Ini bagian data Kalaupun nanti gak keluar Kalaupun nanti gak keluar Bisa jadi Terbalik Antara Aduh Maaf Antara data Antara data video dan suara Gak jadi masalah Nih Satu kesambungan kesini Satu kesambungan kesini Nih Seperti ini Solder bagian IR nya aja Tinggal kita solder bagian IR nya aja Teman-teman Tinggal kita bagian IR Dan juga kita akan membuat Lilitan Seperti itu Cukup 3 lilit aja Nih Fokus 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 Kita taruh Nih setelah-setelah ini Kabel ini nanti yang akan kita lilit ke bagian playback Ini dari AC Yang langsung nanti ke DC Dan kita akan lilitkan ke playback 2-3 kali lilit Kita lilit aja 3 Dan kalau ingin amannya aman luar biasa Kalau ingin aman-aman luar biasa untuk dia Ini kita bisa kasih Air bekas heater Bisa Untuk supaya aman aja Untuk menurangi amper Lalu ini bersifat Ini bersifat sunah Ini bekas air heater Ini bersifat sunah aja Terserah mau dipasang syukur Nggak dipasang Nggak jadi masalah Dan ini setelah lilitannya Kita taruh di ini Di setelahnya Nanti kita rapikan aja Ini tinggal pemasangan IR aja teman-teman Tinggal pemasangan IR aja Nih Pasangan IR Nah Untuk IR Untuk IR Fokus 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 Terus saya kecilkan Jadi ini seperti ini Ini yang bersifat sunah Ini yang tadi saya bilang bersifat sunah Untuk IR Apabila teman-teman nggak tahu datanya Cukup dipencet pakai remote Yang mana yang berubah Seperti itu Nih kita tinggal cari tahu Yang mana Yang data untuk remote-nya Seperti itu Nih Dengan cara Dengan cara Ini satu Kita taruh ke ground Biasa kita groundkan Dan ini kita akan tes Kita akan lihat Yang mana tegangan yang berubah Dari Beberapa pin ini Nih teman-teman Tolong diperhatikan Nih bagian inputnya Nih Nih Ini 0,7 Ini 4,3 Nah ini 0,7 Ini 4,3 4,3 Ini 0,7 Ini 0,7 Ini 4,4 Kita lihat Yang dari pinggir awal dulu Kita lihat dari pinggir awal Ini pakai remote apa aja Nggak jadi masalah Pakai remote apa aja Nggak jadi masalah Yang penting ada baterainya Ntar kayaknya ini nggak ada baterainya Kok iya tuh Kopong Kita lihat dulu Kita lihat apakah ini berubah Oke Nggak berubah Dan kita lihat yang sebelahnya Kita lihat yang sebelahnya Nih teman-teman Nih sebelah paling pinggir Oke Berarti kita dapati Nih kaki yang pinggir Berarti ini ada di kaki yang tengah Kaki tengah ini Akan kita sambungkan Ke bagian IR Terserah Mau langsung disini Nggak jadi masalah Mau langsung di kaki sonoh Nggak jadi masalah Seperti itu Ntar saya mau sambung dulu Itu cara mencarinya Setelah itu baru lah finish Kita akan tes langsung Kita akan tes langsung Nih saya Saya taruh disini aja Nanti saya akan taruh di Saya akan taruh di Ini nih Mesin tipik Tapi ini kita taruh dulu disini Lagaan dulu Biar video cepat rengseh Rengseh Oke seperti ini Dan kita akan langsung tes Apakah warok Atau enggak Jadi proses pemasangannya Cukup sederhana Seperti itu Cara memasang tuner digital Tanpa harus kita Membeli satu box AF1 Tuh Teman-teman Langsung jadi digital Tuh Lagi nyari RCTI Dan sekian Oke lagi nyari Lagi nyari siaran Nanti kita akan lihat Lihat lagi Karena ini Nggak ada antenanya Jadi ini tinggal Antena aja teman-teman Tinggal antena aja Dan Kebenaran memang ini Tipik ya Tegangannya Rada drop Kita akan ajus dulu Tegangannya Kita akan ajus dulu Tegangannya Dan kita udah Selesai membuat Tipik digital Tipik digital Bukan lelagaan Tapi lelaguan Oh tuh menu tuh Oh Ini menu masuk ke sini Menu masuk ke Dia nih Bisa menu masuk Oke Teman-teman Keren nih Bisa menu masuk ke Tipik Dan ini Menu bagian ini Nih Tuh Ada menu beberapa menu Jadi Tuh volume juga Jadi ini bisa Bisa pakai satu Remote teman-teman Bisa pakai satu Remote Tuh Ini Ini volume Buat DB2 DB2 Atau apa dah Lah Nggak ngerti Udah RCTI Kalau macem-macem Ntar saya mau nyari Menu dia Dia nih Oh ini menu Menu dia nih Teman-teman Jadi kalau untuk Televisi Cina Kalau untuk televisi Cina Ini bisa pakai Remote dia Kalau mesin Cina Kalau mesin Cina Ini bisa pakai Satu remote dia Ini bagian menu Ini bagian menu Intinya Ini bagian kebawah Ini buat DB2 Buat Digital Maaf Suara yang lagi serak Dan Nanti saya akan Setting-setting Yang jelas sudah Rengseh Jadi Saya kira Cukup sekian aja Tinggal nyari-nyari Tuner Dan saya akan Merapikan nih Yang kurang sedikit Kurang lebih Saya mohon maaf Wabillotopi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rungsam